Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar teh kali ini kita berjumpa kembali di channel semua pasti pintar channel yang sadas untuk membahas bagaimana tips trik matematika supaya mendapatkan angka yang benar cepat dan tepat teh kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat tiga dari suatu bilangan untuk angka pertama adalah kita mencari atau menghitung akar pangkat tiga dari 216 nah untuk menghitung akar pangkat tiga suatu bilangan papi punya dua trik yang ada di harus ketahui yang pertama adalah untuk puluhan dan ratusan itu jawabannya adalah satu digit atau satu angka atau kategori satuan nah kita lihat disini adik-adik bahwa yang kita cari adalah angka 216 ini masuk kategori ratusan maka jauhannya sudah pasti adalah satu digit atau satu angka ini adalah satu angka atau satuan kemudian berapakah angka di dalam garis ini nah untuk itu kita lihat tips yang kedua yaitu ingat angka 0,1,4,5,6,9 artinya apa artinya jika angka belakang yang kita hitung nah ini adalah angka belakangnya ya angka bilangan yang kita cari jika angka belakang yang kita hitung 0 maka jawabannya adalah 0 jika angka belakang yang kita hitung adalah 1 maka jawabannya 1 kemudian jika angka belakangnya 4 maka jawabannya sudah pasti 4 dan kita lihat disini adalah angka belakangnya adalah 6 nah ini masuk kategori ingat angka 0,1,4,5,6,9 artinya apa jawabannya adalah jika angka belakang yang kita hitung adalah 6 maka jawabannya pasti angka itu sendiri yaitu 6 benar adik-adik maka akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 6 kemudian bagaimana kalau bukan angka 0,1,4,5,6,9 kita lihat contohnya adalah kita mencari akar pangkat 3 dari 343 untuk ini adik-adik ingat tips yang pertama untuk puluhan dan ratusan maka jawabannya adalah 1 digit angka 343 ini masuk kategori ke ratusan maka jawabannya juga 1 digit kemudian kita lihat lagi ingat angka 0,1,4,5,6,9 nah kita lihat disini angka belakangnya itu bukan angka 0,1,4,5,6,9 maka kita masuk tips yang berikutnya yaitu jika angka belakangnya bukan 0,1,4,5,6,9 nah angka 3 ini bukan masuk angka yang ini ya maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut nah kita lihat angka belakangnya 3 10 dikurangi 3 itu adalah 7 maka jawaban dari akar pangkat 3 dari 343 sama dengan 7 dan akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6 bagaimana adik-adik? bukan bagaimana cara menghitung akar pangkat 3 dari 1 bilangan adik-adik habalkan saja 3 tips berikut ini dan saya pasti adik-adik pasti bisa menjawab akar pangkat 3 tersebut oke di video selanjutnya papi tetuko akan membahas bagaimana cara mengecepat menghitung akar pangkat 3 dari 1 angka ribuan, pulang ribu sampai dengan ratusan ribu oke sekian dari papi tetuko untuk kali ini semoga materi ini bermanfaat semoga kita semua selalu semangat untuk belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati